Intro Halo skaters, kembali lagi bersama gue Indy Di channel Jogja Inline Skate Show Nah di channel ini kita sering ngebahas dari Unboxing sepatu roda, review sepatu roda maupun tips and trick dari sepatu roda Nah buat kalian yang baru gabung di channel ini Yang paling baiknya di subscribe dulu nih teman-teman Terus diaktifin lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan info-info video-video baru yang terbaru dari kita Nah buat kali ini Gue bakalan ngejawab pertanyaan teman-teman yang masih agak kurang paham Tentang perbedaan softwood sama sepatu roda hardwood Kegunaannya Nanti bakalan gue bahas di video ini lah teman-teman ya Di simak terus videonya biar kalian gak ada pertanyaan lagi Biar kalian lebih ngerti lagi tentang sepatu roda dan kegunaannya teman-teman Menurut kalian nantinya kalau mau main sepatu roda gak salah beli nanti teman-teman Nah oke teman-teman langsung aja gue ambil sepatu roda nya Tolong loh bang kameramen Hah mantap Terima kasih bang kameramen Nah ini dia teman-teman pertama Ini sepatu roda softwood contohnya Jadi apa sih softwood itu bang Yang biasanya dijelasin sih di video review ya teman-teman Jadi softwood itu Dia gak ada cangkangnya teman-teman Nah liat Lembek Lembut Apa Lembek Empuk Empuk Jadi kalau hardwood Dia ada cangkangnya nanti teman-teman Nah gini teman-teman Fungsinya Sepatu roda softwood Itu buat speed Nah kalau buat freestyle itu sebenernya Bisa gak bang buat freestyle Bisa-bisa aja Tapi kurang rekomendasi Karena kalau freestyle kan nanti banyak gerak Ngetrik-ngetrik Nanti Si triknya nanti bakalan Kurang Kurang Apa Kurang Kurang jadi Kurang bagus triknya jadinya nantinya Jadi kebanyakan gerak katanya nanti Nah terus biasanya Kalau sepatu roda softwood itu Bawaannya flat teman-teman Jadi roda depan sampai belakang Itu diameternya sama Jadi nempel semua Nah ini kan jadinya Aduh Ini nempel semua ya teman-teman Gitu Lanjut Ke hardwood Hah ini dia teman-teman Sepatu roda hardwood Contohnya ya teman-teman ya Dia ada di tangkangnya gini Nah ini namanya Sepatu roda Bukan namanya Jenis Jenis hardwood Nah kalau hardwood ini Kegunaannya Buat freestyle teman-teman Biasanya Buat urban pun bisa Yang sebut pun bisa Seberapa turban Seler aja teman-teman Tapi kalau buat speed Itu kurang rekomendasi Karena apa Dia lebih berat Teman-teman Karena sih Cangkangnya ini Hardwoodnya ini Terus biasanya Kalau roda Sepatu roda jenis hardwood itu Rodanya Banana Nah depan belakangnya itu Nggak nempel Jadi buat freestyle teman-teman Yang nempel Tengahnya aja Gitu Atau ada pun yang bisa Di setting flat Maupun banana Itu biasanya Ada di frame waktu banana Nah terus biasanya Atau Orang tua Si bapak-bapak Ibu-ibu Yang mau nemenin anaknya Main Di speed Misalnya Mas Saya mau cari sepatu roda dong mas Buat nemenin anak saya Nah Gue punya solusi Buat Bapak-bapak Ibu-ibu Paman-paman Tante-tante Semuanya Kalau mau nemenin Anaknya mau main di speed Gue ada solusinya Tolong dong Bang kameramen Iya Ini dia Kalau Paman-paman Teman-teman Om-om Semuanya Mau nemenin anaknya Main di Apa Club speed Biar termot Untuk motivasi anaknya Biar lebih kencang lagi Pakainin Ini om-om Paman-paman Semuanya Pakai triwil Teman-teman Ini dia Kenapa sih bang Rekomodasinya triwil Nah Kalau triwil itu Karena diameter rodanya Lebih besar Biasanya itu 100-110 Itu diameter rodanya Lebih besar Jadi sekali Ngepus itu dapatnya jauh Jadi ini Ini fungsinya itu buat urban speed Gitu teman-teman Nanti Beli Banyak Banyak tipenya Sepatur rodanya speed Dari playing eagle Dari Ada selalu Micro ya Terus yang Color blare Ada color blare Sama ada yang istimewa FR Kepoin yang FR Kepoin yang FR Gak bakalan nyesel Lo beli FR Atau gak ini Si supersonic F110H ini Sudah kecukupan Gitu teman-teman Ini ya Perbedaannya teman-teman Patroda softwood Hardwood Ini dia Gue detailin lagi Dari ulang Kalau sebut itu Kegunaannya buat speed Sama urban bisa Kalau buat freestyle bisa-bisa aja Tapi kurang rekomendasi Nah kalau hardwood Itu kegunaannya buat urban speed Eh urban speed sorry Urban freestyle Ya dan cabang-cabang freestyle Kayak slalom Terus ya Semuanya lah ya Nanti-nanti Nah kalau si Triwheel ini Buat speed Urban speed Itu bisa Terus buat touring Nah Jadi buat jarak jauh Buat nyari speed Nah tapi Hati-hati Kalau pakai triwheel Nantinya Kalau misal Belum pernah main sepatroda Sama sekali itu Perlu Tingkat kewaspadaan Yang Sedikit tinggi sih Soalnya Nanti badan kita tuh Ngerasa tinggi banget Agak kagok Terus Sama Karena ini nanti Sekali ngepus Dapetnya jauh Kan biasanya Kalau Orang baru main sepatroda Itu buat ngeramnya Kan kagok ya temen-temen Hati-hati Maka pelan-pelan aja dulu Dinikmatin dulu Dicari feelnya Yang enak Main sepatroda Triwheel Nanti kalau udah Mahir sih Enak banget Buat urban Gitu temen-temen Kira-kira Apalagi nih Nanti kalau kalian Masih bingung Atau gue kecepetan Ngomongnya Tulis di kolom komentar aja Temen-temen Nantinya Oke Terus apa lagi Yang mau gue berhasil Sekarangnya Sekian dari gue temen-temen Sekali lagi Itu ya temen-temennya Jangan sampai Salah paham lagi Atau kalian masih Kurang paham Mau beli sepatroda Langsung Chat admin kita Nanti kita rekomendasiin Kalian mau Main di mana Atau main apa Nanti kita rekomendasiin Sepatrodenya Oke Sekian dari gue Sekian dari gue Jangan lupa Di share video ini Sebanyak-banyaknya Ke temen-temen kalian Biar video ini Semakin bermanfaat Sekian dari gue Hendy Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax